Lockheed SR-71 Blackbird Lockheed SR-71 Blackbird adalah pesawat pengintai strategis yang ikonik yang dikembangkan oleh Lockheed Skunk Works untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. SR-71 dikembangkan pada tahun 1960 sebagai pesawat pengintai strategis dan eksperimental dengan kecepatan tinggi yang tidak tertandingi. Dikembangkan oleh tim Lockheed Skunk Works yang dipimpin oleh Clarence Kelly Johnson. Pesawat ini dirancang untuk mengatasi ancaman rudal permukaan ke udara. SR-71 memiliki panjang sekitar 33,5 meter dan rentang sayap sekitar 16,9 meter. Pesawat ini ditenagai oleh dua mesin jet Pratt Amper Whitney J-58 yang mampu menghasilkan dorongan yang luar biasa. Kecepatan maksimumnya bisa mencapai lebih dari 3 Mach atau sekitar 3.540 kilometer per jam. Bagian besar dari pesawat ini terbuat dari paduan titanium yang tahan panas, memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap suhu tinggi yang dihasilkan oleh gesekan udara selama penerbangan pada kecepatan tinggi. Salah satu fitur canggih adalah penggunaan bahan bakar aftur yang unik yang dikenal sebagai JP-7. Bahan bakar ini memiliki titik didih tinggi untuk mencegah penguapan pada suhu tinggi selama penerbangan pada kecepatan Mach 3. SR-71 dilengkapi dengan berbagai sistem sensor dan radar pengintai termasuk kamera dan sensor elektrooptik yang dapat merekam informasi di ketinggian dan kecepatan yang tinggi. SR-71 digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk misi pengintai strategis selama Perang Dingin. Pesawat ini dapat terbang pada ketinggian dan kecepatan yang membuatnya sulit dijangkau oleh sistem pertahanan udara lawan. Meskipun hanya ada sejumlah kecil pesawat yang dibangun, SR-71 mencatatkan sejumlah rekor dunia dalam penerbangan. SR-71 pensiun dari layanan aktif pada tahun 1998 sebagian karena perkembangan teknologi pengintai satelit yang mengurangi kebutuhan akan pesawat pengintai konvensional. Namun, pesawat ini tetap menjadi legenda dalam sejarah penerbangan militer dan teknologi pesawat terbang. SR-71 memegang beberapa rekor dunia, termasuk yang terkait dengan kecepatan dan ketinggian penerbangan. Rekor kecepatan tertingginya dicatat pada tahun 1976 ketika SR-71 mencapai Mach 3,3. SR-71 Blackbird diakui sebagai salah satu pencapaian teknologi penerbangan terbesar dalam sejarah dan menjadi simbol kehandalan dan ketangguhannya. selamat menikmati